Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas dua preman yang menjadi waliullah Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Dalam kehidupan sufisme Banyak kisah seseorang yang menjalani kehidupan berliku Sebelum menerima hidayah dari Allah SWT Mereka hidup dalam kehinaan Seperti preman atau anak jalanan Lalu bertobat dan mengamalkan ajaran Dari sang guru mursyid Dalam mengenal Allah SWT Sejumlah kitab hasil karya para ulama Banyak memuat perilaku kehidupan para waliullah Sebelum menjalani kehidupan asketisme Fariduddin Adfar Dalam tazkiratul awliya dan Abdullah bin Ahmad bin Quddamah Al-Makdisi Dalam At-Tawwabin Menjelaskan kehidupan waliullah yang sebelumnya Dikenal sebagai pemuda berandal atau amoral Pertama, Bishir bin Harid Bishir bin Harid memiliki nama lengkap Abu Nasir Bishir bin Al-Harid Al-Hafi Lahir di dekat kota Mef sekitar tahun 150 Hijriyah Atau 767 Masehi Dan wafat di kota Bagdad pada tahun 227 Hijriyah Atau 841 Masehi Bishir dikenal sebagai pemuda kaya raya yang hedonis Tentu gemar melakukan maksian Tapi di sisa hidupnya Bishir menekuni kehidupan asketif Setelah bertemu dengan seorang sufi Fariduddin At-Tawwab dalam Tazkiratul Awliyah Menulis kisah pertemuan Bishir Dengan seorang sufi berawal dari kejadian yang tidak diduga Pada suatu waktu Dalam kondisi mabuk dan berjalan sempoyongan akibat minuman keras Bishir menemukan secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Kertas itu tanpa dibaca diambil oleh Bishir Kemudian dioleskan sari mawar sehingga membuat kertas tersebut harum Setelah itu Kertas yang dianggap berharga ia simpan dengan baik Dengan rasa hormat dalam rumahnya Pada malam itu Seorang sufi bermimpi Yang dalam mimpinya si sufi diperintahkan untuk menyampaikan pesan pada Bishir Berikut bunyinya Engkau telah mengharumkan namaku Maka aku mengharumkanmu Engkau telah memuliakan namaku Maka aku memuliakanmu Engkau telah menyucikan namaku Maka aku menyucikanmu Dengan kekuasaanku Aku sungguh mengharumkan namamu di dunia ini dan di akhirat gelap Terbangun dari tidur Si sufi sempat terbesit Bishir Amoral Mungkin mimpiku keliru Sang sufi tersebut kembali berwudu Salat lalu kembali tidur Tapi si sufi mengalami mimpi yang sama secara berulang kali Keesokan harinya Sang sufi pergi mencari Bishir Ternyata Bishir sedang berada di sebuah pesta Anggur bersama koleganya Sang sufi bertanya Apakah Bishir ada disini Mereka menjawab Iya Tapi ia sedang mabuk dan tidak berdaya Beritahu dia Aku punya pesan untuknya Kata sufi tersebut Selang beberapa menit Si Bishir menemui sang sufi Pesan dari siapa Tanya Bishir setelah diberitahu Pesan dari Allah Jawab sang sufi Ah Pekik Bishir Sambil mencucurkan air mata Itu pesan makian atau penyucian Tunggu Aku akan pamit pada teman-temanku Kemudian Bishir berkata kepada teman-temannya Aku telah mendapat panggilan Aku pergi Aku ucapkan selamat tinggal Kalian tidak akan pernah lagi melihatku begini Sejak kejadian tersebut Bishir dikenal sebagai orang yang sangat sualih Yang dikagumi oleh Sang Imam Ahmad bin Hanbal Dan Khalifah Al-Ma'mun Sahabat Pena Pencari Hikmah Yang kedua Malik bin Dinar Nama aslinya adalah Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Basri Malik lahir di Basrah Dan merupakan generasi kelima Dari golongan tabi'in Malik putra seorang budak Persia Saat pertobatannya menjadi murid Hasan Al-Basri Malik meninggal di Basrah Pada tahun 131 Hijriah Sahabat Pena Pencari Hikmah Abdullah bin Ahmad Bilkuddamah Al-Maqdisi Dalam At-Tawwabin Mengisahkan kehidupan Malik bin Dinar Sebagai preman yang suka mabuk-mabukan Berbuat zalim Memakan riba dan lain-lain Malik mulai ada perubahan ketika ingin menikah dan mendambakan anak Dari perkawinan tersebut Malik memiliki seorang putri yang diberi nama Fatimah Malik begitu mencintai sang putri Fatimah Kehadiran buah hati menyadarkan Malik untuk bertobat Meski tidak berhenti total Kehadiran si putri Fatimah memberikan perubahan besar dalam kehidupan Malik Perlakunya berangsur mendekatkan diri kepada Allah SWT Si putri Fatimah pernah melihat Malik memegang segelas kamar Anaknya tersebut mendekat kemudian menyingkirkan gelas itu hingga tumpah mengenai bajunya Padahal usia Fatimah belum genap dua tahun Namun malam Allah berkehendak lain Satu tahun kemudian Tepat di usia tiga tahun Fatimah diambil kembali oleh sang khalik Kematian sibuk hati Fatimah membuat psikologi Malik tergonjang Malik kembali ke dunia hitam Bahkan lebih buruk dari sebelumnya Datanglah masa ketika setan membuju untuk meneguk minuman haram sepanjang malam Minuman memabukkan itu membuat Malik tertidur lelap Sahabat pengen pencari hikmah Ternyata malam itu adalah malam nisfu syaban Tepat malam jumat Malik yang sedang mabuk dan tidak mengerjakan solat insya bermimpi mengerikan Malik bermimpi seakan-akan kiamat telah tiba Sang kekala ditiup Kuburan mengeluarkan isinya Seluruh makhluk telah dikumpulkan Dalam mimpi itu Malik berada di antara mereka dan mendengar suara dari belakang Malik menoleh dan melihat ular besar yang berwarna hitam kebiruan Mengejar ia dengan mulut terbuka Malik lari terbirit-birit karena ketakutan Dalam mimpi itu pula Malik bertemu dengan seorang syekh berpakaian bersih dengan bau yang sangat harum Malik mengucapkan salam padanya Syekh dalam mimpi tersebut menjawab salam Malik Malik bertanya Wahai syekh selamatkan aku dari ular itu Syekh tersebut menangis dan berkata Aku lemah Sementara ia lebih kuat dariku Aku tidak mampu melawannya Cepatlah pergi Semoga Allah menyelamatkanmu dari ular tersebut Dau syekh kepada Malik dalam mimpinya Malik terus berlari Lalu naik di atas tebing Dari tebing-tebing kiamat Malik mendekati kobaran api neraka dan Malik hampir terjatuh Kerana takut kejaran ular tersebut Tiba-tiba ada suara teriakan Kembalilah Orang-orang Islam Jika engkau memiliki simpanan di dalam gunung tersebut Ia akan menyelamatkanmu Malik melihat gunung bulat yang terbuat dari perak Ada kubah di atas lembah permata dan tirai-tirai yang bergelantungan Setiap kubah memiliki dua pintu yang berwarna merah Kemasan bertaburan zamrut dan mutiara Dan setiap pintu terdapat tirai-tirai dari sutera bergantungan Ketika Malik melihat gunung Ternyata ular terus mengejar Dan ketika mendekati gunung Salah satu malaikat berteriak Angkatlah tirai-tirai tersebut Bukalah pintu-pintu Dan hati-hatilah Mudah-mudahan orang malang ini memiliki simpanan yang dapat menyelamatkan dia dari musuhnya Tirai-tirai itu diangkat Pintu-pintu dibuka Dan tiba-tiba dari dalam tempat itu muncul anak-anak yang wajahnya bersinar Seperti bulan purnama Namun ular itu terus mengejar Malik Di antara anak-anak itu ada yang berteriak Jelakalah engkau Kemarilah dan mendekatlah kalian semua Musuhnya sudah dekat dengannya Anak-anak tersebut kemudian keluar satu demi satu Dan Malik melihat putrinya Fatimah yang sudah meninggal dunia dua tahun yang lalu Fatimah mendekatinya Fatimah menangis dan berkata Ayah Demi Allah Fatimah kemudian melompat ke dalam kereta Cahaya yang kecepatannya seperti anak panah Fatimah meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan Malik Dan berpegangan tangannya Ayah Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah Tugur Fatimah dalam mimpinya Malik menangis dan berkata Anakku Kalian memahami Al-Quran Fatimah menjawab Ayah Kami lebih memahaminya Lebih baik darimu Beritahu aku Tentang ular yang ingin membunuhku Fatimah menjawab Ia adalah amal burukmu yang kemudian menjadi kuat Dan akan melemparkanmu ke dalam neraka Lalu siapa syekh yang aku temui di jalan Ia adalah amal baikmu yang menjadi lemah Sehingga ia tidak dapat membantu menyelamatkanmu dari amal burukmu Malik bertanya lagi Apa yang kalian lakukan di gunung tersebut? Kami adalah anak-anak orang Islam Kami tinggal di sini sampai hari kiamat tiba Kami menunggu kedatangan kalian Dan akan memohonkan syafaat kepada kalian Sahabat benar pencari hikmah Tidak lama kemudian Malik pun terbangun Pas ketika fajar telah terbit Sejak itu Malik menjauh dari minuman kamar dan bertobat kepada Allah Sehingga Malik bin Dinar menjadi wali Allah Dari golongan tabi'in yang ahli hadis Mudah-mudahan Ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh